Apa sih sebenarnya infak ini Pak? Apa sebenarnya infak? Infak ini kalau Pak Oce tanya infak penjelasannya panjang nanti. Mungkin saja karis besar dan... Ya jadi Basnas ini, ini secara nasional. Jadi kelembagaan sampai di bawah, semua keopaten kota. Basnas itu singkatannya Badan Amir Zakat Nasional. Sekarang kota Tual dan ini untuk yang kedua kali kita salurkan bantuannya. Zakat itu berasal, infak itu berasal dari para pegawai negeri, pengusaha. Karena yang muslim itu ada kewajiban, ada perintah, ada instruksi dari yang maha kuasa. Bahwa tiap bulan itu ada istilah penghasilan tetap, ada penghasilan profesi, pengusaha. Itu harus mengeluarkan berapa persen dari total pendapatan per bulan. Untuk kasih kepada orang buafa yang lemah, yang kurang. Jadi ini barat berbagi rasa. Nah ini baru pemerintah daerah dengan SK. Kita ini yang kali kedua. Satu tahun bisa di atas dua tiga ratus juta. Yang belum ini pengusaha. Pengusaha muslim yang kita belum undang. Yang tadi saya bilang itu. Kalau kita jalani perintah Tuhan, Kebalikannya itu berapa kali lipat dari yang kita jalani. Kita nikmati luar biasa. Banyak orang belum tahu rahasia yang satu ini. Tadi Bapak katakan bahwa minimal belum ada keperluan dari ICN. Saya sudah ada, cuma banyak yang belum sadar untuk melaksanakan secara baik. Bahkan termasuk sebenarnya perjalanan dinas, penghasilan lain. Misalnya honor-honor. Itu ada berapa persen. Kalau presentasinya cuma 10 ribu, 20 ribu. Kan saya dengan tingkatan kolongannya. Masa sih satu bulan misalnya ke-30 ribu kita mati lapar. Itu loh. Kalau itu berbagi ke orang lain, Nanti Tuhan lipatkan, itu dikasih. Prosesnya bagaimana? Aisanya dipotong gaji langsung? Iya, tiap bulan. Jadi nanti dari Bendahara langsung ke rekening Basnas. Jadi bukan ke pengurus tertentu dari Basnas. Bukan, dia langsung ke nomor rekeningnya sudah ada. Rekeningnya sudah dikasih ke masing-masing Bendahara setiap RISKPD. Nah, nanti kami kontrol. Setelah ini kita rapat, kita evaluasi lagi. Mana belum. Nah, memang tidak boleh ada unsur paksaan di situ. Tetapi lagi-lagi, kita sebagai pemeluk agama, sebagai orang yang punya keimanan yang baik, pasti dia akan dengan sadar melaksanakan ini. Kalau setelah terkumpul, maka berapa kali pembagian yang bisa kita tahu? Biasanya dua kali, kan enam bulan. Ini kan enam bulan. 2020 belum. Nanti 2020 kita gilirkan lagi ke pulau-pulau. Yang dua kali daratan ini sudah kita sapu habis. Sapu maksudnya, sempat desa ada keterwakilan. Kalau mau hitung seluruhnya, belum bisa. Baik-baik, mungkin dari tadi bahwa yang di dalam ASN Pemkot itu sendiri. Sementara kalau kembali ke, kalau di perangkat Ohoy, seperti apa? Kira-kira bisa. Kami belum berpikir ke sana. Kita untuk sementara, kita bangun kesadaran ASN dulu lah. Kalau sudah ASN itu sudah di atas 7-80 persen, baru coba kita bisa lagi. Tapi saya kira itu belum. Karena SKN ini hanya untuk bagi ASN. Mungkin harapan kepada Bapak yang belum memberikan akhirnya tahun ini? Iya, kita berharap. Mudah-mudahan mereka tergugah dan mendapat hidayah. Betunjuk dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Supaya mereka melaksanakan kewajiban yang satu. Ini terasa sekali nikmati. Kalau orang rajin melaksanakan ini. Kalau zakat tadi, sebagaimana penjelasan Ketua Basnas, kan nanti zakat itu ada dua. Zakat fitra, Zakat malah atau harta. Kalau zakat harta, tidak harus nanti tunggu idul fitri berokasi. Ini banyak orang salah. Zakat itu kalau sudah mencapai nisab untuk harus keluarkan zakat, Zakat malah maksud saya, itu langsung dia bayar. Dia tidak boleh tunggu. Pak, kalau kita lihat bahwa Bapak yang membawai pemerintah kekepulangan di sini ada beberapa tolongan. Jadi terlepas juga daripada kewajiban dari zakat yang memang sudah dipergambung oleh negara lewat agama Islam sendiri, kira-kira bagaimana mendorong untuk ke agama Kristen, ke Tuhan, ke Tuhan, ke agama lain untuk bagaimana cara membagi berkat itu juga kepada orang yang terlalu. Baik, kalau gitu nanti kita undang lagi klasis dan pastornya. Kita sama-sama mengumuskan misalnya perintah Tuhan di dalam berbagai kitab itu apalagi supaya itu yang kita jadikan dasar hukum untuk menyampaikan kepada aparatur sekedar yang tadi dari berasal protestan, katolik. Jadi ini salah satu dari sekian banyak keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan sudah terlalu banyak turun ke masyarakat. Ini salah satu. Banyak sekali bantuan. Dari sejak dulu sampai hari ini pemerintah selalu berbuat berpihak ke masyarakat. Hanya mindset masyarakat ini perlu kita bangun kesedaran. Bantuan turun tapi tidak pernah susah-susah. Dulu IDT-nya, PMDKI-nya, masalah-masalah. Dan nanti kita undang lagi tokoh agama yang lain supaya bisa melakukan hal yang samalah. Karena banyak yang tentu mengharapkan sentuhan atau ululan tangan dari yang punya. Bukan mungkin Bawah M.M. Minyakson 2020 ini rencana untuk Pilkades sendiri? Wah, kan Pilkades itu kita sudah melakukan safari adat tahun 2019. Seluruh desa sudah kita tunjukkan dalam rangka itu juga. memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan menjelang menghadapi Pilkades serentak 2020. Dimana M4 Perda sudah kita tetapkan sebagai payung hukum atau rujukan atau panduan bagi setiap desa melakukan tahapan-tahapan itu. Daripada nanti kita secara dada akan turunkan kita tahu bahwa Pilkades itu potensi propontre itu sangat tinggi. Pasti itu. Dari sekian desa kita laksanakan safari adat kira-kira satu dua desa saja sudah menurut prediksi atau dugaan kita sudah bisa kita langsungkan Pilkades karena tunggal. selebihnya itu harus kita bereskan raja dulu karena sekarang raja Tual sudah almarhum karena di dalam perda harus ada rekomendasi dari raja. Ya kita desa-desa yang belum tuntas jabatan raja seperti Tual dan Tam ya kita pejabat dulu. Pejabat apalagi desa. Nah ada kesulitan mohon maaf kesulitan di kota Tual ini khusus di daratan ini itu ternyata kepala desa itu ada sekian marga penyahat. Ada istilah bisa biasa dalam safari adat yang kami temukan itu istilah rahan inian dan rahan iwawit. Kalau di Kei Besar itu yang setahu saya satu marga satu marga itu cukup secara internal mereka urung rembuk nanti sepakat siapa yang keluar dari urung rembuk itu yang diumumkan ke masyarakat. Misalnya saya rayaan tidak semua rayaan punya raja rayaan yang itu sudah dibagi habis tetapi ada di sini desa tentu itu ada dua dua tiga marga yang punya hak jadi harus duduk rembuk dulu tadi kesiapan kita dari sisi anggaran sudah regulasi instrumen kita sudah cepat dan tidak terpulang ke desa karena ingat sekali lagi kami hanya menyiapkan perangkat lunaknya tapi kami tidak bisa intervensi kepada harus siapa tidak bisa kembalikan ke desa bagaimana ketikasan pemerintah daerah terhadap pejabat kepala desa yang selama ini harus mempersiapkan kepala desa definitif yang kita lihat selama ini ada yang belum jalan ya karena dulu itu belum jalan karena perangkat lunak kan kita belum siapkan empat buah perda itu perda desa administrasi beralih ke desa adat kemudian perda tentang raskab perda tentang OHO apa perangkat di desa di OHO itu apa BSO nah itu kan sudah kita sudah tetapkan mungkin dulu pejabat itu ada sekian desa kita inventarisin sudah menetapkan panitia pilkadesnya cuma panitia melakukan tahapan-tahapan kan menunggu regulasi dulu nah 2020 sudah bisa jalan kita dorong nanti kita akan undang kebetulan nanti sehari dua ke depan kita undang seluruh pejabat kepala desa camat lurah dalam menghadapi pesta pesparani ini sekaligus kita agendakan untuk kita bahas termasuk supaya sekali pertemuan itu sekian agenda kita bahas karena orang tiap hari dikumpulkan kan bosan satu desa tunggal desa amat satu desa tunggal dari safariara kalau menurut hemat kami belum desa dulah mungkin juga desa dulah desa dulah tait belum selamat menikmati selamat menikmati